Sementara itu pemirsa Wali Kota Jambi Sarifasa sampaikan alasan terkait pemindahan lokasi pembangunan rumah sakit tipe C yang akan dibangun oleh pemerintah Kota Jambi yang semula direncanakan berada di sekitar kawasan Pasir Putih dekat bandara namun dipindahkan di Gerahalansia Kota Jambi. Wali Kota Jambi Sarifasa menyampaikan alasan terkait rencana pemerintah Kota Jambi untuk membangun rumah sakit tipe C di sekitar kawasan Pasir Putih yang kemudian dipindahkan ke Gerahalansia dikarenakan di sekitar kawasan tersebut belum memiliki rumah sakit. Disampaikan oleh Wali Kota Fasa bahwa rencana pembangunan rumah sakit itu dipindahkan dikarenakan lokasi dekat kawasan Pasir Putih tersebut terlalu dekat dengan bandara dan terkait legalitas tanahnya yang masih belum memungkinkan. Dikarenakan hal tersebut, pemerintah Kota Jambi berencana akan memindahkan lokasi pembangunan rumah sakit tersebut di Gerahalansia. Fasa juga menyampaikan bahwa di sekitar Gerahalansia tersebut belum memiliki rumah sakit dan terkait lahan Gerahalansia sudah jelas merupakan milik pemerintah daerah Kota Jambi. Rumah sakit dikarenakan lokasi rumah sakit, perlu kami sampaikan bahwasannya memang lokasi rumah sakit itu di awal itu adalah di sebelah Pasir Putih, di dekat bandara. Ternyata lokasi tersebut legalitas tanahnya masih belum memungkinkan karena legalitasnya itu. Karena ada juga masyarakat yang mengaku memiliki sertifikat yang sama di lokasi yang sama. Satu itu. Kedua, karena itu terlalu dekat dengan bandara. Maka sepakat kami mengusulkan, memindahkan, menggeser itu yaitu ke Gerahalansia. Gerahalansia ini kadang-kadang pesatu penduduk juga padat di sana, jadi memang membutuhkan prioritas kesehatan yang layak. Kemudian memang di sana tidak ada rumah sakit. Dan lahan juga adalah lahan milik pemerintah Kota Jambi. Diketahui, pemerintah Kota Jambi telah menganggarkan dana sebesar 25 miliar rupiah pada tahun 2022 ini untuk rencana pembangunan rumah sakit tersebut. Sandi, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.